selamat datang kembali di channel youtube saya arde arde narsito kali ini kita bakal review dua motor ini ya kawasaki z-series yang satunya 800cc satunya 900cc oke kita bahas satu-satu kita bahas yang mana dulu 800cc dulu oke oh iya dua unit ini saya dapat pinjeman dari kedawang big bike kota malang yang mana dua motor ini juga yang pasti dijual dengan kondisi apa adanya mulus low km full paper pastinya oke stay tune terus kita bahas Z800 dulu selamat menikmati oke kita bahas Z800 Kawasaki Z800 2014 yang pertama Kawasaki Z800 diluncurkan pada tahun 2013 sampai 2017 nah yang ini kebetulan unitnya tahun 2014 nggak lengkap kalau kita nggak bahas mesin dulu ya oke kita bahas mesin dulu kapasitas mesin Kawasaki ini Z800 ini itu 806 cc biasanya 800 kan pembulatan dari cc bawahnya 799 sekian nah ini 806 cc 4 cilinder segaris dengan bornya sekitar 71 mm dan struknya 50 mm sehingga kita menghasilkan power sekitar 113 HP dan torsinya sekitar 83 Nm motor ini memiliki bobot 229 kg ya lumayan berat sih untuk motor 800 cc kita kita ke depan suspensinya menggunakan up side down ya ban depan menggunakan ban ukuran 120x70 dari miselin pilot road 4 disini juga sudah diganti lampu sen barakuda dan visornya menggunakan atau wind shieldnya menggunakan MRA untuk bagian spionnya menggunakan aftermarket model seperti rizoma tomok gitu ya disini ada pro guardnya ada lindung handle ram dan kopling menggunakan racing boy hand grip menggunakan haris disini juga sudah ada frame slider dari quick dan engine cover atau engine guard dari kawasaki kawasaki performance part nah bisa dilihat di bagian sini juga hmm nalpot sudah diganti menggunakan merk over full system dan dia keluarnya ada dua silencernya ada dua ya biasanya cuma satu ini kelihatan dua Z800 ini sudah dibekali dengan ABS pengreman ABS di depan ada dua bisbrake kanan kiri yang mana kalipernya menggunakan nisin gitu juga dengan master rampnya menggunakan nisin yang di belakang ABS juga menggunakan kaliper nisin satu single piston oke kita lihat posisi duduknya seperti apa dengan tinggi badan saya 168 cm dan bobot 65 kg kalau dua kaki gini jinjitnya ini kalau satu kaki masih bisa nampak bisa kalian lihat rating posisinya cukup nyaman karena disini sudah ditambahin racer peninggi stang dari DMI EV oke oke motor ini dijual di Kedaung Big Bike kalian bisa visit instagramnya jangan lupa follow juga instagramnya Kedaung Big Bike oke dengan harga sepertinya belum dirilis ya saat saya bikin video ini belum dirilis harganya tapi yang jelas under 180 lah ya kondisinya kita lihat off roll masih mulus ya pernah beberapa kali ambruk ya bisa dilihat di frame slantir sebelah kanan di ujung stang sini ambruknya bukan ambruk crash kalau crash biasanya ada baret di body bootstrap tapi ini enggak ada jadi aman bukan crash hanya rebah rebah dalam artian bisa jadi jatuh ego ya biasanya gitu karena yang bawah ini sebenarnya cewek oke kilometernya motor ini sudah jalan 24400 sekian kilometer ongoing karena kita pasti butuh jalan-jalan juga ya sambil dijual kita tes suara mesinnya ya suara dari nolpot over ini sangat adem jalan ini belum panas mesinnya oke dan ini yang pasti no overheat normal function masih fungsi semua listrikan aman azar aman sparkboard belakang masih menggunakan standart lampu sen masih menggunakan standart ini suaranya ya oke itu dia seorang mesin Z800 kawasaki oke buat kalian yang penasaran harganya pengen tanya-tanya lebih lanjut bisa langsung hubungi ke dong weekback ada lengkap kontak personnya di bio instagramnya atau DM juga bisa biar dikasih best price yang pasti oke jangan lupa klik like, komen, subscribe stay tune terus kita bakal bahas kakaknya ini atau adiknya ya karena lebih baru lebih muda tahunnya tapi mesinnya lebih gede oke stay tune terus tjau